Jenis burung ini memang istimewa. Habitat aslinya berada di hutan tropis dataran Amerika. Mulai Tenggara Meksiko sampai hutan Amazon di bagian Peru, Bolivia, dan Brazil. Burung dari keluarga paru Bangkok tersebut memiliki beberapa jenis yang banyak dipelihara di Indonesia. Di antaranya, Scarlet Machau yang memiliki ciri ekor berwarna biru dan merah. Kemudian, bagian tubuh yang terdiri atas warna merah, kuning, dan biru. Panjangnya bisa mencapai 80 cm. Kita lihat burung makau. Burung makau ini sangat gunak. Warnanya juga sangat cantik ya. Ini jenak. Pegang diri. Di kasi-kasi. Di pegang labe. Ya, burungnya tadi sekali, warnanya juga. Ada dua ya, Mas? Iya. Ini akan di... Masu kapiari. Kapiari ya. Pak Jogodan dan hewan dari mana? Amerika Selatan. Amerika Selatan. Habitatnya? Brazil. Brazil ya. Untuk habitatnya sendiri? Habitatnya di hutan-hutan hujan tanah. Amerika Selatan. Amerika Selatan ya. Untuk makannya sendiri gimana? Dia kalau di alamnya sih makan dan gigi-gigian. Masih tetap luar luar dan gigi-gigian. Tapi gila ya ini ya? Kalau ini usia berapa? Ini usia baru 6 bulan. Oh ya? Iya. Wah, 6 bulan aja udah? 6 bulan. Bentar gini ya. Bagus ya warnanya ya. Ini mencet. Kenapa? Ayo. Cetap. Baru ada dua ya Pak ya? Iya. Bisa ngomong apa dia? Dia nggak terang. Kalau jenis-jenis paru bengkok sebenarnya semua bisa ngomong ya. Dari yang terkecil market. Cuma pas akar spellingnya itu nggak terlalu jelas. Kalau yang jelas itu ada jenisnya dari African Grey sama double head Amazon ya. Amazon yang paling jelas. Kalau Macau paling cuma 3-5 kata. Gitu ya Ini pasti begitu Karakter baru bengkok Karakter gitu ya baru bengkok Makau Pasti potong Biasanya kecil aja sakit Ada many babies Belum Tiap 2 bulan 3 bulan sekali Terasa enak aja Berat Tergantung ya Karena kan dia ada ukuran-ukuran juga ya Paling-paling berat itu 1300 Atau 1,5 kilo juga Gak biasa Oh lumayan Kayak jendung bayi Halo Salah Terbang Wah Hahaha Hahaha Selawatan sendiri termasuk mudah sih sama ada kayak burung-burung lainnya Cuman karena dia apa ya, burungnya, saya orang pelihara manol itu kayak garjanya Kalau di hutan itu dia mau di pom-pom, di lubang gitu Kalau ini kan hybrid juga nih, orang tuanya nggak? Iya, ini masak, maksudnya orang tuanya masih campurkan karlet juga dia, sama bupon ada warna hijau Karena kita emang suka buat main free fly kan, di terbang-terbangin jadi dia lebih ke kita maintain setiap harinya itu masih tetap di squeeze di lolos Itu masih tetap kayak baby Satu dua Untuk gilip burungnya terbang ya? Banyak kalau paru bengkok itu, kalau di keluarga makau sendiri banyak banget jenis-jenisnya Dia bisa dibedain dari warna Dari warna Kalau ini maksudnya scarlet makau, ini verde Tapi dia aldris Untuk apa namanya? Kapan tahun keli burung makau gini kan? Kapan waktunya untuk bertelur? Biasanya di umur lima tahun ke atas Oh lima tahun ke atas dia bertelur ya? Iya Untuk jenis burung makau sendiri, dia itu idealnya itu di lingkungan seperti apa? Topis sih Topis ya Tidak terlalu panas dan terlalu dingin juga Untuk kan baru kenal nih? Iya Biasanya kalau baru itu berapa lama untuk pengetahannya dia bisa jenak gitu kan? Tergantung kalau memang misalkan dari kita perliharaan dari baby gini kan dia biasanya one man ya Dia cuma hafal tuannya Kalau misalkan untuk kenalan baru dengan orang baru ya mungkin 1-2 hari gitu ya Sambil kita kasih makan Pendekatannya Menek-menek Menek-menek Untuk jenis makanannya sendiri? Kita pakai kacang-kacangan Biji-bijian kayak kuaci, haper, kayak gitu-gitu Walnut Biji kenari Cabai kering bisa Buah-buahan Sayuran Spannya ini kalau burung makau ini Termasuk panjang juga ya 50 tahun 80 tahun sekatah Waaah Spannya Panjangnya-panjangnya ya Spannya lumayan panjang Dengan hati dong Raaah Raaah Mbak Tolong Oke guys Tadi kita sudah Saya dengarkan penjelasan tentang burung makau Bersama saya Mas Alvin Lihat Mas Alvin Keren banget sambil menikang burung makau Raaah Nanti kita ketemu lagi Dengan jenis burung-burung yang ada di Google Garden burung-burung lainnya. Terima kasih.